Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kita sampai di poin yang ke-6 Dari Gereja Bajingan dan Pendeta Bajingan Nah poin yang ke-6 ini adalah Kita melihat bagaimana Anggota jemaat itu dihitung dan menjadi ukuran kesuksesan Number are primary measures as success Jadi anggota jemaat itu menjadi banyaknya anggota jemaat Itu menjadi sebuah ukuran kesuksesan dalam pelayanan gereja Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Ukuran kesuksesan menurut Alkitab adalah bukan banyaknya jumlah jemaat dan lain sebagainya Bukan punya gedung gereja besar Tapi yang pertama adalah ketaatan dari penggembalaan itu sendiri Dari pemimpin gembala itu ketaatan kepada kehendak Tuhan Submit and obey to the willingness of God Is a primary successful Itu adalah sukses yang utama dalam hidup ini Tidak ada cara yang lain Alkitab tidak menjelaskan kesuksesan berdasarkan jumlah jemaat Gedung gereja yang besar menjadi megachurch Dan punya fasilitas yang luxury Tidak seperti itu Alkitab hanya menjelaskan If you obey, you submit to the willingness of God You become a successful follower A successful disciples of Christ A successful leader Ini yang paling penting sekali di dalam hidup ini Jadi gereja Bajingan dan pendeta Bajingan ini Mencoba untuk merubah pola pikir umat di era shifting mindset ini Nah kita lihat Saya membaca sebuah buku Yang berjudul Your Shifting Church Free Dalam buku ini Dia menempatkan Tuhan Allah Sebagai yang pertama Untuk melindungi dan menjaga gereja dari si jahat Ini menjadi poin yang penting sekali Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Pemimpin yang baik Dia menempatkan Tuhan Allah yang pertama Submit and obey to the willingness of God Itu adalah suksesnya orang Kristen Suksesnya para pendeta Taat kepada kehendak Allah Jadi Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama Bagaimana Daud begitu bangga Dengan semua pencapaian Dan dia menyuruh Yoha Pangliman Yang adalah sepupunya sendiri Untuk menghitung jumlah pasukan Yang dapat berperang Jadi Daud menjadi angku Daud menjadi sombong Dan akhirnya peristiwa Bagaimana Tuhan menatangkan Tullah Orang jumlah orang yang dihitung itu Mati kenal Tullah Dan disitulah Daud mengalami pertobatan Daud mengerti hati Tuhan Dan kenal Tuhan Kita lihat satu kisah yang terjadi Di era modern Bagaimana seorang yang bernama David Livingstone Dia menjadi Bapak misionari yang menginjil di Afrika Dan dalam sejarahnya Dia hanya menangkan satu orang Apakah kita lihat dia gagal? Nah dari satu orang itulah Kita lihat benih yang jatuh di tanah di Afrika itu Membawa Afrika sampai hari ini Kita melihat kekristianan bertumbuh dan berkembang di Afrika Jadi jangan percaya kepada gereja bajingan Pendeta bajingan bahwa ukuran suksesnya dari seseorang Adalah dia punya ini Dia punya mobil Dia punya rumah Dia punya gedung gereja besar Jemaat yang besar Jemaat yang besar Belum tentu Bagaimana kita melihat perumpamaan Di dalam Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Yang mengetengahkan kepada para follower Para muridnya disitu Bahwa kita melihat Bahwa kemiskinan seseorang Itu lantas mempengaruhi kondisi rohaninya Dan kekayaan seseorang itu Lantas bahwa dia berkenan kepada Tuhan Bahwa Tuhan berkenan kepada dia Belum tentu Koruptor juga kaya Nah ini yang paling penting Jadi Jangan sampai kita menjadikan ukuran Jumlah jemaat dan lain Itu menjadi ukuran kesuksesan Never Jangan pernah Numbers are primary A measure of success Jangan pernah menjadikan jumlah anggota jemaat Sebagai sebuah ukuran kesuksesan Tuhan Yesus memberkati Tetap menggunakan Logika kita Dan hati dan mata kita Untuk melihat para pendeta Yang seperti pelahap dan serigalah Terus bersama saya Di gereja Bajingan Dan pendeta Bajingan Tuhan Yesus memberkati Shalom